Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini diperkirakan berpotensi melemah karena pasar mengantisipasi hasil rapat kebijakan moneter Tfet. Analis Sinar Mas Future Ariston Cendra menjelaskan hari ini rupiah berpotensi melemah terhadap dolar AS karena pasar mengantisipasi hasil rapat kebijakan moneter Tfet yang akan dirilis tanggal 27 Juli 2023 jam 1 dini hari. Menurut survei CME, probabilitas hampir 100% Tfet akan menaikan suku bunganya sebesar 25 BP menjadi 5,25%, 5,50%. Pasar bisa berperilaku AIT NC dan tidak berani berspekulasi terlalu besar menjelang hasil rapat Tfet tersebut. Tingkat inflasi AS memang melandai tapi belum menyentuh target 2%, apalagi beberapa data ekonomi AS seperti data tenaga kerja, masih mengindikasikan daya beli masyarakat AS masih tinggi sehingga bisa menaikan inflasi lagi. Yield obligasi pemerintah AS masih terlihat menaik, yang mengindikasikan bahwa pasar mengantisipasi kenaikan suku bunga acuan AS berikutnya. Diperkirakan potensi pelemahan ke arah Rp15.050 hingga Rp15.070 per dolar AS dengan potensi support di kisaran Rp14.980 per dolar AS. Sementara itu, harga emas pot mendapatkan tekanan karena antisipasi pasar menjelang rapat Tfet di pekan ini di mana Tfet diperkirakan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis point. Harga sekarang bergerak di sekitar support penting di kisaran Rp1.959. Tekanan bisa berlanjut bila harga menembus ke bawah support penting tersebut dengan potensi ke arah Rp1.948 per troy ons. Sementara level resisten di kisaran Rp1.970. Malam ini data survei aktivitas sektor jasa AS dari SNP bisa menjadi penggerak harga. Sektor jasa ini memegang 70 persen perekonomian AS, jadi sangat penting. Angka yang bagus bisa mendorong Tfet mempertahankan kebijakan suku bunga tingginya, dan sebaliknya. Dari dalam negeri, harga emas logam mulia antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 8.04 WIB ditransaksikan stagnan pada level Rp1.072.000 per gram.